Badan kontak Majelis Taklim atau BKMT Jakarta Utara menggelar rapat kerja daerah atau RAKERDA bertemakan peran Majelis Taklim dalam pembidaan umat di ruang pola kantor wali kota-kota administrasi Jakarta Utara setelah 14 Desember 2021. Sekitar 85 anggota BKMT yang merupakan perwakilan dari 6 kecamatan turut hadir dalam kegiatan RAKERDA tersebut. Ketua BKMT Jakarta Utara Ustaz Zayati menjelaskan pelaksanaan RAKERDA BKMT akan berlangsung selama 3 hari yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, penambahan wawasan, dan menyusun program kerja. BKMT itu independen dengan misi membangun komunitas pembelajaran, memperkokoh persaudaraan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, menggalang kesatuan dan persatuan umat. Terangnya, dalam pembukaan RAKERDA BKMT dihadiri langsung oleh wali kota-kota administrasi Jakarta Utara Ali Molan Hakim, didamping asisten administrasi dan kesejahteraan rakyat sekretaris kota, administrasi Jakarta Utara Wawan Budi Roman. Saya harap dalam RAKERDA BKMT Jakarta Utara dapat menyusun rencana kerja yang bisa bersinergi dengan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara. Kemudian bisa diimplementasikan tapi harus bergerak dari yang kecil terlebih dahulu dan cepat sehingga menghasilkan rencana kerja yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Pesan wali kota. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.